Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu aplikasi yang digunakan untuk pemeriksaan audit atau proses pengauditan. Saya berbagi video ini untuk keperluan praktikum mata kuliah pengauditan 2, yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi Atlas untuk keperluan pengauditan. Nah, aplikasi bernama Atlas ini adalah singkatan dari Audit Tool and Link Archive System. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasil-hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini audit. Nah, aplikasi Atlas ini yang buat adalah KP2PK atau Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, selanjutnya pada pertemuan video kali ini saya akan menunjukkan kepada sodara navigasi dan tampilan menu dari aplikasi Atlas. Atlas ini adalah program yang diperkenalkan untuk mengudahkan para akuntan publik dan KAP untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memeriksa klien. Kliennya bisa perusahaan dagang, perusahaan manufaktur yang sudah disesuaikan dengan standar akutansi yang berlaku di Indonesia. Jadi, nanti di Atlas ini adalah suatu aplikasi yang menyediakan format berupa formulir-formulir pengisian yang formatnya itu sudah disesuaikan dengan standar akutansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian, nah, Atlas ini meliputi beberapa tahapan atau stages dalam proses pengauditan. Yang pertama dari tahap pre-engagement atau pra-perikatan, lalu yang kedua pada tahap penilaian risk assessment, yang ketiga pada tahap risk response, dan yang keempat completing report, serta yang terakhir adalah general. Oke, jadi memang ada beberapa tahapan audit ya, yang disupport atau di-cover oleh Atlas ini. Oke, jadi nanti Atlas ini adalah berisi dokumentasi pengauditan dari awal proses perikatan hingga tahap laporannya. Kita, kalau sebagai auditor, akan mengisikan data-data di Atlas ini secara lengkap. Jadi, Atlas ini digunakan secara luas oleh para auditor yang bekerja di KAP. Jika saudara mampu untuk bisa mengoperasikan Atlas, maka hal ini akan menjadi suatu nilai plus untuk saudara. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Atlas. Kalau saudara perhatikan, aplikasi Atlas ini adalah suatu aplikasi yang ditempelkan pada file Excel. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa yang menggagas pembuatan aplikasi ini adalah dari P2PK, kemudian dari IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Terus, ini tampilan awal atau tampilan muka dari aplikasi Atlas. Saudara bisa lihat nih, ada disclaimer-nya bahwa aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit bagi entitas kecil dan menengah. Tetapi, tidak dimaksudkan untuk menggantikan SA, SPAP tersebut. Jadi, meskipun kita lagi pakai Atlas, kita harus tetap membaca dan memahami untuk standar audit secara keseluruhan. Selanjutnya, para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor pertimbangan profesional dan pakta, serta hal terkait lainnya yang khusus dalam setiap audit. Nah, ini untuk aplikasi Atlas, tampilannya adalah seperti ini. Namun, ada beberapa masukan bahwa meskipun Atlas ini aplikasi yang menggunakan file berbentuk Excel, ada kriteria minimalnya, ya. Sebentar. Nah, ini adalah saya tampilkan suatu file yang berisi tentang panduan dari Atlas, ya. Di sini disampaikan bahwa untuk bisa secara sempurna menggunakan aplikasi ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain adalah spesifikasi perangkat lunak dan keras, ya. Untuk aplikasi Microsoft Excel, disarankan menggunakan Excel versi 2013 ke atas. Kemudian, untuk komputernya, itu disarankan menggunakan laptop atau desktop yang mempunyai RAM minimal ukuran 4GB dengan prosesor minimal iCore 5, ya. Jadi, ini adalah spesifikasi dasar supaya si aplikasi Atlas ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian untuk... Coba kita lihat dulu beberapa limitasi dari aplikasi ini. Nah, aplikasi Atlas ini hanya terbatas pada periode laporan keuangan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi, tidak bisa menyimpan untuk data-data yang terdiri dari beberapa tahun, ya. Jadi, hanya untuk satu periode pengeriksaan saja. Oke. Kemudian, Atlas merupakan aplikasi stand-alone. Hanya untuk satu perikatan dan satu auditor saja. Jadi, kalau misalnya KAP itu mau mengaudit suatu klien, diharapkan bahwa nanti pada prosesnya, pada saat penggunaan Atlas, itu ditunjuk satu personel khusus untuk mengadministrasi di dalam Atlas, ya. Kemudian, ini ada beberapa petunjuk terkait pengisian, ya. Kita skip saja. Ada yang ditandai bintang, ada yang ditandai dengan warna sel. Kemudian, terkait format, ya. Pengisian untuk tanggal, untuk waktu, ya. Menggunakan format tertentu. Kemudian, nanti juga setelah kita mengisikan data-data di awal perikatan, kita juga harus melampirkan kertas kerja yang akan kita audit. Nanti ada link-nya pada sel tertentu. Nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan tunjukkan caranya kepada saudara, ya. Oke, untuk petunjuk teknis, nah, nanti saya akan coba tunjukkan kepada saudara tampilannya ketika menggunakan aplikasi Atlas. Nah, ini dia untuk aplikasi Atlas. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam aplikasinya itu, saudara coba klik tadi, ya, di sel di atas tulisan huruf A. Kemudian, nanti akan diarahkan ke berandanya, ya. Ini seperti tampilan untuk dashboard untuk aplikasi Atlas. Di sini, saudara bisa melihat bahwa ada beberapa kolom di sini, di bagian pojok kiri atas itu adalah informasi status KKP yang menunjukkan seberapa persen atau berapa persen status KKP yang sudah diisikan secara komplit, ya. Lalu di bagian bawah adalah berisi informasi tentang total akumulasi jam audit. Nah, di KKP awal akan ada satu KKP khusus yang kita harus mengisikan alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Misalnya, untuk alokasi jam audit atas satu klien, misalnya sekian ratus jam, misalnya seratus jam, gitu ya. Nah, nanti akan terlihat apakah dari seratus jam tersebut atau dari seratus persen jam audit tersebut sudah terjalani atau sudah terpenuhinya berapa persen. Nanti akan ada dashboard-nya di sini akan berubah warna, ya, untuk menunjukkan proporsinya. Kemudian di sisi sebelah kanan itu menunjukkan informasi status KKP. Kalau saudara lihat, di sini ada tiga informasi, ya. Yang pertama adalah kolom indeks, kodenya adalah dari A sampai C, kemudian ada nama indeks, dan yang terakhir adalah status KKP. Kalau saudara lihat di sini bahwa status KKP-nya itu semuanya masih incomplete karena ini file aplikasi atlasnya masih kosong alias belum diisi sama sekali. Jadi, statusnya masih incomplete semua, ya. Nah, ketika saudara sudah mengisikan misalnya KKP pertama, ya, A110 tentang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, ketika saudara sudah komplit mengisikan KKP A110, nanti status KKP-nya akan berubah menjadi komplit, dan seterusnya, ya. Jadi, halaman dashboard ini bisa membantu kita, para auditor, untuk mengidentifikasi atau menganalisa ini prosesnya sudah sampai mana, ya. KKP-nya apakah ada yang terlewat atau belum diisikan, adakah yang belum komplit, atau adakah yang perlu ditindaklanjuti lebih dalam, seperti itu, ya. Nah, kemudian, untuk pengisiannya, sebentar, saya tunjukkan, saya akan klik gambar rumah di pojok kiri atas, nanti kita akan diarahkan kepada beranda, ya. Beranda ini diisikan informasi tentang KKP, kemudian identitas klien, ya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa kalau penggunaan atlas itu hanya bisa untuk satu periode pemeriksaan saja, dari 1 Januari sampai 1 Desember. Dan, hanya bisa satu klien saja, gitu. Jadi, satu periode pemeriksaan dan satu klien. Kalau misalnya mau mengaudit beberapa klien, berarti harus menggunakan beberapa aplikasi atlas, gitu. Jadi, nggak bisa digabungkan menjadi satu, ya. Nah, saya mau kasih lihat ke saudara, ini data-data general yang harus diisikan. Kemudian, tentang audit cycle. Nah, di sini digambarkan tentang proses pengauditan dari tahap perikatan atau penerimaan keberlanjutan hubungan sampai proses akhir, yaitu ketika menerbitkan opini auditor. Saudara, bisa lihat di sini bahwa tahapannya ada beberapa langkah, ya. Dimulai dari yang paling atas, sebelah kiri, kemudian ke samping kanan, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, untuk sisi bagian konten, nah, di sini ditampilkan bahwa KKP-KKP tadi, yang saya tunjukkan sebelumnya, itu dibagi menjadi empat atau lima tahap, ya. Lima stages atau lima tingkat. Yang pertama adalah pre-engagement, kedua adalah risk assessment, dan seterusnya. Dan masing-masing tahap itu memiliki KKP-KKP yang harus diisikan secara komplit, ya. Jadi, kalau secara berurutan, sebaiknya atau disarankan pengisiannya itu dari kode yang paling atas, sisi sebelah kiri, turun ke bawah, baru pindah ke tahap berikutnya, yaitu risk assessment. Dari risk assessment, dari kode A210, diselesaikan dulu sampai bawah, baru pindah kolom selanjutnya, ya. Itu untuk tahapan pengisian KKP. Nah, di sini kita lihat di sisi atas, ya. Ada gambar seperti pie chart. Kita coba klik. Oke. Itu balik lagi menunjukkan ke dashboard-nya, ya. Untuk mengecek sudah komplit atau belum untuk pengisian KKP-nya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertama kita jelaskan tentang ini dulu, ya. Saya akan jelaskan tentang ini dulu. Nanti untuk video berikutnya, saya akan menyampaikan step by step bagaimana cara untuk pengisian KKP yang ada di sini. Saya lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.